Intro Waktu begitu cepat berlalu, Elif dan Elia Sapuntu menjadi gadis dewasa. Mereka sering belajar bersama, di sekolah maupun di luar rumah seperti bela diri dan sebagainya. Elif pun sering menghadiri wawancara di stasiun televisi nasional. Tak ada yang tak mengenal dirinya, seorang gadis suriah yang sangat pemberani mengecam penguasa yang ia anggap telah merebut keadilan negerinya. Dan kini tiba saatnya ia akan menghadiri wawancara di stasiun televisi internasional. Di belakang panggung Elif, apakah kau sudah siap? Iya, tapi aku merasa sedikit gugup. Ada apa? Bukankah ini yang kau tunggu? Kau hanya perlu sedikit tenang. Wawancara itu pun dimulai. Assalamualaikum Elif, merhaba. Silahkan duduk. Waalaikumsalam, ya terima kasih. Berdasarkan dari berita yang kami dapat, apakah benar kau pernah menjadi salah satu dari mereka yang mengikuti aksi ujuk rasa? Iya, itu benar sekali. Bukankah kau tahu? Tentara mungkin saja menembakmu di sana. Apakah kamu tidak takut? Tidak, aku tidak takut pada mereka. Merekalah yang seharusnya takut pada kami. Dengan umurmu yang masih belia, sebenarnya apa tujuanmu, hai Elif? Tujuanku adalah mengembalikan kedamaian negeriku dan mengembalikan semua kenangan keluargaku. Aku tak memiliki siapa-siapa lagi. Hanya puing-puing kenangan itu yang tersisa. Biarkan aku mendekatnya. Apakah kau yakin akan melakukan itu? Ini sungguh suatu keputusan besar dan amat berat. Tentu saja, aku tidak takut sekalipun mati sebagai resikonya. Andai aku terbunuh sebagai syahidah, maka yang lain akan melanjutkan perjuangan ini. Karena saat ini keinginan kami hanya satu, perdamaian. Baiklah, sekarang apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah apa yang ada dalam benakmu. Karena saat ini dunia melihatmu. Aku ingin menyampaikan bahwa negara itu milik kita bersama. Kami penduduk pun juga memiliki wewenang atas negara yang kami tinggali. Kami hanya ingin bebas. Kami ingin hidup berdampingan dengan berbagai suku dan agama dengan damai. Tak membedakan mana yang syiah dan mana yang sunni. Kami kehilangan keluarga, sanak saudara akibat perang ini. Bayangan masa kecil kami yang dipenuhi kebahagiaan hancur dalam sekejap. Apa yang harus kami lakukan? Krisis ekonomi, kekeringan, dan kelaparan juga semakin memperburuk keadaan. Ketika kami keluar sebentar, mereka akan mengebom kami. Kami hanya ingin hidup aman. Cukup Allah lah sebagai penolong kami. Kami tidak pernah menyangka. Ternyata keadaan di sana lebih buruk dari apa yang kami bayangkan. Bersabarlah, Allah akan membalas semua ini. Keadilan selalu berpihak pada mereka yang berhak mendapatkannya. Hanya kita tak tahu kapan itu akan terjadi. Amin. Terima kasih atas dukungannya. Berbicara tentang kepemimpinan, aku kagum pada usaha Erdogan. Dan kuharap pada pemilihan Presiden Turki kali ini, Erdogan kembali memenangkannya. Karena bagi kami, Erdogan bukan hanya pemimpin bagi rakyat Turki, tetapi beliau juga pemimpin bagi seluruh umat muslim. Baiklah, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita dapat bertemu pada kesempatan lain. Dan untuk saudara-saudari, baik yang di studio maupun di rumah, terima kasih telah menyaksikan acara kami. Semoga bermanfaat. Kami atas nama kru yang bertugas mohon undur diri. Dari hadapan Anda sekalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini Elif merasa lega karena telah mengungkapkan apa yang selama ini terpendam di dalam hatinya. Ia bergegas pulang ke rumah Kenan. Sesampainya di rumah Kenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Elif? Apakah berjalan lancar? Maaf, api harus pulang terlebih dahulu. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Alhamdulillah lancar. Baba, boleh aku berbicara berdua dengan Elif? Tentu. Baba juga akan melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Baba pun pergi meninggalkan mereka berdua dan suasana menjadi hening. Elif? Ada apa? Suasana kembali hening. Elisa, aku tahu kau tidak suka dengan kedatanganku. Maafkan aku. Aku tidak pernah bermaksud merebut perhatian orang tuamu. Mungkin setelah ini aku akan jarang berada di rumah. Aku tidak ingin merepotkan Baba, aneh, dan juga dirimu. Terima kasih. Mengapa kau meminta maaf? Terima kasih untuk apa? Seharusnya aku yang meminta maaf. Aku yang salah. Tetapi aku juga salah, Elisa. Aku telah mengusik ketenanganmu. Maafkan aku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Apa aku salah bicara? Aku hanya ingin meminta maaf. Mengapa jadi seperti ini? Ya sudah lah, aku akan bicarakan baik-baik lain kali. Ngomong-ngomong, dia pergi kemana ya? Seperti apa yang ia katakan pada Elisa, Elif menjadi jarang di rumah. Ia lebih sering menghabiskan waktunya untuk merenung di bukit dekat rumahnya. Di sisi lain, wawancara kemarin mendapat apresiasi dari banyak orang di dunia. Hingga kabar ini terdengar sampai telinga sang presiden, Basur Al-Assad. Di ruang presiden. Siapa gadis itu? Benar sekali yang berbicara seperti itu di hadapan umum. Gadis itu adalah salah satu warga dari korban nujuk rasa di kota. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku ingin kau dan para pesuruh lainnya mencari dan membunuhnya. Tapi pak, kemungkinan besar ia masih berada di Turki. Aku tidak peduli. Cari tahu keberadaannya. Jangan biarkan dia hidup dan menyebarluaskan tentang hal ini. Dia sudah mempermalukan dan menghinaku. Siapa? Malik dan beberapa pesuruh itu pun terus mencari keberadaan Elif. Beberapa hari kemudian, ia berhasil menemukan kediaman Elif. Kala itu, Elif sedang memandang kota Turki di atas bukit. Ia membayangkan apa yang sedang terjadi di kampung halamannya. Terbayang di benaknya suara disingan peluru, redakan bom, serangan udara yang tak ada habis-habisnya. Tiba-tiba... Bukankah kau, Elif, gadis yang telah menghinak Presiden Asad di hadapan umum? Menyerahlah. Kau sendirian sekarang. Tidak ada yang dapat menolongmu. Aku tidak akan menyerah. Bahkan aku tidak takut. Karena aku tidak sendiri. Allah akan selalu bersamaku. Sekarang siapa yang pantas menyerah? Bahkan kau tidak memiliki Tuhan yang dapat melindungimu. Tuhanmu Asad yang akan melindungimu pun tak ada di sini. Ia telah menghilangkan banyak nyawa. Ia hanya mampu menyuruhmu dan tak pernah menginjakan kakinya langsung di gonta. Lalu, apa yang kau banggakan dari dirimu yang lemah ini? Tak ada hal yang bisa diganti oleh nyawa kecuali nyawa. Apa yang ingin kau lakukan setelah kau berbeja panjang lebar seperti itu? Kau pikir aku akan takut? Ya, aku kira seperti itu. Setelah ini kau tak dapat menemui Tuhanmu. Karena aku akan menunjukkan siapa Tuhanmu yang sebenarnya. Malik tewas seketika setelah mendapat tembakan tepat di kepalanya. Elis bernafas legah. Ia melihat langit yang indah sambil bergumam. Ya Allah, aku berharap di tahun yang akan datang tak ada lagi penjajahan, kemiskinan, dan kelaparan. Semoga impianku selama ini tercapai. Amin. Malik gagal menjalankan misinya, justru kematian yang ia temui. Presiden sangat marah mengetahui kabar ini. Ia berniat balas dendam suatu saat nanti. Setelah wawancara itu, kasus negara Suriah segera diproses hukum. Banyak negara yang berpartisipasi untuk menuntut keadilan warga setempat. Tak sampai hati membiarkan Suriah hidup dalam kesengsaraan. Beberapa tahun kemudian, setelah melalui proses yang rumit dan perdebatan antara negara yang sengit, usaha Elis membuahkan hasil. Kekuasaan Basur Al-Assad jatuh pada penguasa setelahnya. Semua konflik internal berangsur-angsur membaik. Kondisi negara menjadi stabil. Semua hidup dalam kedamaian dan ketenangan yang nyata. Semua bersuka cita atas keberhasilan ini. Tapi, siapa sangka, di tengah sekian banyak orang yang bersuka Ria, ada pula segelintir orang yang masih menyimpan dendam lama. Mereka bertekad membalaskannya pada Elis, gadis pejuang keadilan. Alhamdulillah Elis, perjuanganmu tidak sia-sia. Aku bangga padamu. Maaf, aku tidak banyak membantumu. Iya, Alhamdulillah El. Kau sudah cukup membantu kok. Dengan kelapangan hatimu menerimaku di sini. Mereka asih bercengkrama sehingga tidak menyadari kehadiran seorang yang telah bersiap membidik sasaran. Dan pada hitungan ketiga, semua akan berubah dalam sekejap mata. Mari kita menghitung mundur Elif. Tiga, dua, satu. Melesatlah satu peluru tepat di kepala Elif. Elisa terkejut dan segera berlari mencari pertolongan. Tapi apadaya, takdir menjemput Elif sore itu. Di bukit tempat favoritnya memandang kota Turki. Tak beberapa lama kemudian, penduduk setempat. Baba, beserta Ane datang. Mereka tak kuasa menahan kesedihan. Gadis itu meninggal dengan tersenyum. Dengan kelegaan hati telah menunaikan segala tugas dan harapannya. Dia berhasil menjadi apa yang dicita-citakan oleh sang ayah, Zaim. Semua penduduk mengeluh-eluhkan namanya. Mereka sangat mengapresiasi pengorbanan Elif. Pemerintah Surya memberi penghargaan atas usahanya hingga ia dikenal sebagai Elif, the son of Surya. Karena telah berhasil membawa Surya dari kegelapan mengucu ke Daman Hakiki. Terima kasih. Terima kasih.